Bagi badak LNG, pekerja merupakan aset penting agar operasional kilang dapat terus berjalan lancar dan aman. Badak LNG pun selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan mengembangkan kompetensi para pekerjanya. Komitmen ini salah satunya diwujudkan dengan melaunching badak e-learning atau BLE 2.0. BLE merupakan sebuah aplikasi yang bermanfaat sebagai media pembelajaran bagi para pekerja badak LNG untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya. Launching BLE 2.0 yang mengusung tema, Owning Your Development, BLE as an Essential Tool for Self-Earning, dilaksanakan pada Jumat 26 Juli 2024 di gedung MPB Badak LNG. Presiden Direktur dan CEO badak LNG, Ahmad Hoy Rudin, memberikan apresiasi atas dilaunching-nya BLE, di mana aplikasi self-learning ini langsung didevelop oleh pekerja badak LNG. Proses pembuatannya merupakan hasil kerjasama antara training section dan IT section. Seluruh pekerja badak LNG diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensinya, tak hanya di bidang pekerjaannya saja, melainkan juga dapat mempelajari ilmu dan bidang lain. Karena tadi itu saya sangat support, gitu ya, BLE ini, gitu ya. Dan kemudian teman-teman juga yang awalnya itu bisa saya dapat jantar untuk belajar di luar kota, dari skandai terdua kali, gitu, saya minta di luar kota dari BLE ini, itu tentu yang bisa dipotong, dan itu tetap maja, gitu. Tapi ada tambahan, gitu, di selain offline, juga ada online-line, dan itu mungkin bisa lewat ke BLE ini. BLE 2.0 kemudian resmi di-launching oleh Presiden Direktur and CEO badak LNG, Ahmad Hoyruddin, bersama jejaran manajemen badak LNG, ditandai dengan penekanan tombol lampu secara bergantian. BLE 2.0 merupakan pembaruan dari aplikasi BLE sebelumnya. Terdapat lebih dari 200 materi yang bisa diakses, mulai dari hal teknis maupun non-teknis. Seperti materi safety, LNG plan, interpersonal, dan masih banyak lagi. Manager Training Section Sekar Arum Sari Nastiti, menjelaskan lebih lanjut roadmap BLE as an essential tool for self-learning. Adanya aplikasi BLE ini, nantinya proses pengembangan diri dapat menjadi sebuah budaya bagi tiap pekerja dan pekerja bertanggung jawab atas hal tersebut. Tentunya akan lebih masuk ketika kita mengerjakan ilanung itu atas kesadaran kita sendiri. Dan kita juga yang menilai, oh saya masih lagi di sini. Jadi harapannya kalau saya itu yang tumbuh Bapak ini, mudah-mudahan mendapat support dari semuanya ya. Dalam kegiatan ini, juga dilakukan penyerahan apresiasi BLE Best Learner, Most Active Participant English Conversation Club, dan Role Model Self-Learning. Launching BLE 2.0 kemudian diisi dengan seminar Self-Learning and Continuous Learning yang menghadirkan pakar pendidikan dirgantara Wicaksono sebagai narasumber. Materi yang disampaikan berjudul The Importance of Self-Learning and Continuous Learning. Disampaikan bahwa belajar menjadi sebuah proses yang berkesenambungan dan banyak sekali manfaat atau hal didapatkan dari sebuah proses pembelajaran. Presiden Director and CEO BADAK LNG, Ahmad Hoyruddin, berharap seluruh pekerja dapat memanfaatkan aplikasi BLE dengan maksimal untuk mengembangkan keahlian dan meningkatkan kompetensinya. Ya, dengan adanya BLE ini, ini memberikan piranti bagi para pekerja untuk lebih aktif mengembangkan keahlian, baik itu dari sisi teknikal maupun dari sisi yang lainnya gitu. Dan kami dari PT BADAK gitu, ini hanya memfasilitasi gitu ya. Memfasilitasi dengan di launchingnya BADAK e-learning yang kedua gitu. Dan ini mohon masukan dari teman-teman semuanya gitu, karena sifatnya dari BLE ini adalah berkembang terus gitu ya, continuous learning dan berkembang terus gitu. Harapannya nanti dengan masukan-masukan ini akan semakin baik dan semakin memberikan peluang, semakin memberikan sarana dan piranti kepada teman-teman semuanya untuk tetap terus berusaha untuk belajar, mengembangkan diri, guna kepentingan, baik itu bagi diri teman-teman pekerja sendiri maupun juga bagi PT BADAK. Apresiasi diberikan oleh pakar pendidikan Dirgantara Wicaksono kepada BADAK LNG yang telah melaunching BLE 2.0 sebagai sarana pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk proses pengembangan diri. Saya sangat bangga dengan PT BADAK LNG telah melaunching BLE 2.0 karena pada dasarnya proses pembelajaran saat ini bukan hanya proses pembelajaran synchronous learning tapi juga unsynchronous learning. Jadi kalau kita lihat e-learning ataupun BLE, BADAK e-learning ini memberikan kesempatan pribadi bisa melakukan tadi bagaimana pengembangan-pengembangan pribadi baik secara synchronous learning ataupun unsynchronous learning. Dan saya yakin dengan dimunculkannya BLE bisa menjadi stimulus dan menjadi penyemangat untuk self ataupun untuk change behavior di dalam mentalitas karyawan, seluruh karyawan PT BADAK agar goals-goalsnya, kompetensinya lebih meningkat. dan juga ini akan berimpas pada goals dari perusahaan memiliki kinerja karyawan yang maksimal. PIM LIPUTAN LNG TV BABAK E-learning! KERA-MUAH! KERA-MUAH! KERA-MUAH!